Intro Masih bersama saya Ayman Ucak Sona di Rakyat Bersuara, masih ada narasumber kita pada malam hari ini. Saya ke Bung Adi dulu deh, Bung Adi lama tadi nunggu saya ingin tanya. Pertanyaan sebenarnya sama, tapi ini dari sisi pengamat lah. Bung Adi Prayitno, Anda menilai bahwa pemilu 2024 ini adalah pemilu yang terburuk, yang tidak baik-baik saja, yang pernah ada di negeri ini? Ya, Bang Aiman, saya itu tipikal orang yang kalau tidak diminta ngomong, tidak ngomong. Sekalipun dari tadi sebenarnya agak gatal ya. Gatal yang bagian mana nih? Ya banyak hal lah, ini kan soal ahlak berdialog saja. Karena kebetulan saya anak pesantren harus samikna watokna kepada senior. Itu yang pertama. Nah yang kedua, saya tidak bisa membandingkan Apple to Apple 2024 dan 2019, atau dengan pemilu-pemilu sebelumnya, soal pemilu mana yang paling berkualitas dan pemilu mana yang paling buruk. Tapi satu hal, di 2024 ini, saya selalu mengatakan ada cacat bawaan yang tak ada dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Apa itu? Apa? Proses di Mahkamah Konstitusi. Ini tidak terjadi di 2019, ini tidak terjadi di 2014, dan tidak pernah terjadi dalam pemilu langsung pasca reformasi. Sejak zaman SBY, sejak zamannya Jokowi, baru di 2024 ini, proses pemilu kita, cacat bawaan. Karena ini adalah cacat bawaan, saya hak kul yakin. Ini melampaui proses-proses politik soal siapa yang menang jadi presiden, ini akan melampaui siapa yang menang jadi pemenang di 2024. Saya harus tanya gini, saya harus fair juga. Cacat bawaan oke itu satu hal, tapi apakah itu kemudian bisa kita katakan bahwa seluruh pemilu 2024 ini curang? Indikasi-indikasi kecurangan, kalau kita menggunakan terminologi undang-undang dan hukum, sulit untuk dibuktikan. Sulit untuk dibuktikan? Sulit untuk dibuktikan. Tapi kalau pakai parameter-parameter persepsi publik, common sense, saya kira kecurangan-kecurangan, indikasi-indikasi kecurangan itu banyak dan nyata. Misalnya soal politik uang, misalnya soal politisiasi bansok. Bung, bentar, saya berkira kecurangan, Bung Adi. Kan itu kecurangan, kan indikasi-indikasi kan? Sulit untuk dibuktikan, tapi banyak indikasi, itu dua kontradiksi itu. Betul, satu Bang Aiman, dalam undang-undang itu disebutkan bahwa politik uang itu adalah memberikan uang dan barang untuk mempengaruhi pemilih. Kalau memberikan uang dan barang, niatnya ingin masuk surga, itu bukan politik uang. Dan itu yang terjadi di depan mata kita, kalau ada calon, ngasih sembako, ngasih kerudung, ngasih uang, dan tidak diniatkan untuk mengajak sang calon, tidak berkampanye menyampaikan visi-visi untuk yang calon, sampai kiamat sekalipun dibawa ke bawah lu, dibawa ke mahkamah konstitusi. Ini dianggap bukan sebuah pelanggaran. Kalau ada calon ngasih minum gratis, makan gratis, kerudung gratis, jangan pernah berharap ini dianggap sebagai sebuah tindakan pelanggaran pemilu, kalau tidak disertai dengan kampanye dan ajakan. Yang terjadi saat ini? Dan yang terjadi itu saat ini, oleh karena itu, Jadi tidak ada ajakan maksudnya? Ini salah satu. Kasih tapi tidak ada ajakan? Ada yang mengatakan bansos maksudnya? Betul, termasuk bansos, termasuk pemberian-pemberian logistik. Kalau itu diniatkan untuk tidak mendukung salah satu calon dalam transaksi pembeliannya, itu tidak bisa dianggap sebagai sebuah pelanggaran dalam pemilu. Ini rumitnya, saya selalu mengatakan di depan siapapun, termasuk mahasiswa di kelas, DPR dan pemerintah ke depan harus membuat regulasi yang jelas soal politik uang. Satu, politik uang memberikan kerudung. Niat, nggak niat ngajak, itu adalah pelanggaran dan bisa dikualifikasi. Yang kedua, ngasih beras, ngasih susu. Sekalipun itu niatnya lilahi talah ingin masuk surga, itu anggap sebagai sebuah temuan dalam pelanggaran atau batasi. Bagaimana pemberian itu tidak boleh dilakukan jelang pemilu. Ini kan problemnya rumit, bantuan sosial banyak. Kalau mau pemilu, orang kelihatan soleh, orang kelihatan baik, orang kelihatan mau bagi-bagi ke orang, mau pemilu. Makanya nggak heran tuh di kampung saya bilang, eh Pak Adi, kalau bisa bilang itu ke presiden. Pemilu tiap setahun sekali. Karena kalau pemilu tiap tahun, banyak orang yang tiba-tiba baik. Nggak ngasih sembako, ngasih kerudung, ngasih beras dan seterusnya Pak. Karena pemilu dianggap sebagai ajang untuk mendapatkan faedah materi. Yang ini saya katakan adalah, jangan pernah berharap bahwa tuduhan-tuduhan kecurangan, tuduhan-tuduhan dan indikasi terkait dengan pelanggaran pemilu di 2024. Itu bisa diungkap di KPU, di Bawaslu, ataupun di Mahkamah Konstitusi. Satu-satunya cara memang ada uasa di kita, proses politik, apa itu? Soal hak angket. Hak angket, cuman kan problemnya, ini hak angket ini kapan nih? Satu dan tiga, ini kan imannya sudah sama. Imannya sudah sama, ada indikasi kecurangan. Ini menarik, sebelum ke hak angket. Saya udah kata dari tadi ngomong hak angket ini. Indikasi kecurangan itu ada, tapi bakal sulit dibuktikan. Gini, ada satu poin. Hingga ke Mahkamah Konstitusi. Ada satu poin yang kita kadang-kadang lupa, bahwa Undang-Undang Pemilu 7 2017, Pasal 280-an, itu secara jelas mengatakan bahwa pejabat publik, termasuk presiden, dilarang membuat kebijakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Itu jelas, dan itu adalah pelanggaran pidana. Pertanyaannya adalah, kita tes misalnya, testing the water. Kira-kira kebijakan mengeluarkan bansos itu, yang dirapel itu, itu kebijakan yang menguntulkan pasangan calon atau enggak? Kan begitu. Ngukurnya dari mana, Bung Riffli? Ya sekarang pertanyaannya adalah, pertanyaan Anda tanya hati nurani dulu dong, sebelum kita lihat fakta-fakta. Tapi susah itu untuk dibuktikan kalau hati nurani. Oh iya, tetapi kan nanti kita akan lihat bagaimana dampak bansos itu, bagi kemudian proses pemenangan. Lalu kemudian apa yang dilakukan. Saya baca misalnya di hasil lead bank kompas. Ya, 51 juta. Tapi tidak mempengaruhi pemilih bansos itu. Siapa bilang? Hasil lead bank kompas. Oh, tetap mempengaruhi pemilih, tapi presentasenya kan? Sama, maksud saya presentasenya rata. Artinya tidak menguntungkan paslon tertentu. Tapi itu kan satu sumber kan? Tapi sumber lainnya kita juga harus uji. Karena itu kemudian, kalau kita bicara tentang proses pembuktian, proses pembuktian itu membutuhkan waktu. Membutuhkan konsentrasi. Kita tidak bisa pakai pembuktian omong-omong begini. Kan begitu? Karena itu ada forumnya. Tapi ada ayat-ayatnya, salah satu ayatnya tadi saya katakan. Tidak boleh memberikan, membuat kebijakan yang menguntungkan salah satu paslon. Oke, itu premisnya. Tapi kemudian apakah premis itu nanti kita bisa buktikan? Ya maka kita kerja dengan pembuktian itu. Keyakinan kita mengatakan, kosong satu bahwa yang namanya bansos semua PKH dan lain sebagainya menguntungkan kosong dua. Kan begitu? Nah nanti kita akan buktikan apakah memang in line dengan pembuktiannya di Mahkamah Konstitusi atau di HANGKAN nanti. Ya Bang Aiman begini, terlepas siapapun yang jadi presiden di 2024, terlepas siapapun partai yang akan memenang Pilek, diskusi soal MK-MK, diskusi soal bansos yang saya kira cukup luar biasa di jelang pemilu ini akan menjadi perdebatan yang cukup luar biasa. Dan bahkan akan menjadi judul skripsi teman-teman kita yang ada di depan ini. Itu yang saya sebut bahwa perdebatan kita malam hari ini beyond soal elektabilitas, beyond soal siapa yang jadi presiden. Oleh karena itu penting bagi saya menegakkan prinsip demokrasi, bahwa para politisi, aparatus-aparatus kekuasaan, kontestan, kan ini seakan-akan tidak pernah takut kepada manusia Pak. Ini gak bisa diungkap, gak bisa dibuktikan, jadi mereka bisa sewenang-wenang untuk melakukan kecurangan-kecurangan itu. Yang selalu saya tegaskan adalah, ingat loh di akhirat nanti, Anda itu akan diaudit amal ibadah Anda. Jangan-jangan ditanya soal apa amal ibadah Anda terkait dengan pemilu 2024. Dan itu bisa menjadi penghalang masuk syurga. Ini khas ini. Ini karena bicara sudah soal iman, sebelum ke 02. Karena iman sudah sama tadi katanya 01 dan 03, saya ke 03 dulu Bung Guntur Omli. Ada indikasi kecurangan, tapi pasti bakal sulit untuk dibuktikan hingga ke Mahkamah Konstitusi. Makanya dibuat angket. Silahkan. Siapa yang bilang sulit? Enggak ada yang bilang sulit. Itu makanya kita akan buka nanti itu DMK, dan itu yang akan kita buka di angket. Karena itu kita sekarang juga membangun komunikasi. Jadi nanti kita akan buka DMK ada kata-kata itu? Ya tentu saja. Dan kita akan diangket? Angket juga, diangket. Oke, angket fenomenanya, angka-angkanya DMK kurang lebih begitu? Yang jelas, angket itu kan forum untuk bisa evaluasi bagaimana soal kebijakan perundang-undangan itu dijalankan. Nanti kan kalau ada keganjilan kan kita juga harus menyertakan apa saja yang disebut dengan keganjilan, keanehan, kecurangan, bukti. Kan kita buka semuanya itu. Tapi kan kalau bicara angket, oke lah, fenomena dan kecurangan bisa dibuka. Tapi kalau bicara mahkamah konstitusi kan harus ada data, angka yang jelas. Apakah kemudian mempengaruhi suara dan lain sebagainya. Begitu detil? Itu saya harus jawab kalau begitu. Jadi Aiman ya, kalau orang mempermasalahkan angka-angka, itu dia belajarnya baru halaman pertama atau bab pertama. Jadi sejak MK memutuskan sengketa Pilpres 2004, saya waktu itu menjadi asisten hakim, MK sudah ngomong hal yang sifatnya kualitatif. Pada waktu itu Wiranto mempermasalahkan kecurangan di 26 provinsi. Unfortunately tidak ada yang terbukti. Semuanya ditolak, itu kuantitatifnya. Tapi kualitatifnya, kemudian MK menuliskan pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya kualitatif soal IT dan lain sebagainya yang sebenarnya itu tidak ada kaitannya dengan suara. Nah karena itu saya mengatakan, MK itu the guardian of the constitution. Dia penjaga konstitusi. Jangan dikecilkan peran MK hanya sekedar mahkamah kalkulator. Kalau MK misalnya mengecilkan dirinya sebagai mahkamah kalkulator, waduh saya merasa menyesal. Tapi karena itu harapan Anda, Bung Refli, pada faktanya 2014, 2009 bahkan 2009, 2014, 2019, ya seperti itu harus ada angka. Sekarang saya tanya, Anda baca gak permohonan 2014-2019? Sebagian pasti ya, tapi kan kita lihat bahwa angkanya. Saya hatam bacanya, 2014-2019. Permohonannya memang tidak convincing, tidak meyakinkan. Dalam segi kuantitatif tidak meyakinkan, kualitatifnya juga tidak meyakinkan. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau hakim disodorkan pada permohonan yang tidak meyakinkan, saya tahu kenapa tidak meyakinkan, karena waktunya terbatas. Jadi gini, keputusan untuk membawa ke mahkamah konstitusi itu, baru dilakukan beberapa hari sebelum pengajuan permohonan. Saya tahu teman saya yang membuat permohonan itu, dan saya mau diajak tapi saya tidak mau. Karena itu, tidak banyak kesempatan bagi pemohon untuk eksplor. Nah sekarang, insya Allah, akan jauh lebih banyak waktunya. Insya Allah, saya bilang, insya Allah. Saya yakin Bung Pigai sudah punya jawaban, ada satu kertas yang akan dijawab. Bung Fahri juga, tapi jidah juluk. Kita akan kembali saat lagi, telap-pelap sama kami di Rakyat Bersuara. Terima kasih.